Ini rumah bagus-bagus begini, pada sepi, pada sepi, pada kosong tuh Sana Kita ngeliatin orang mancing aja ya Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel youtube gue, waskitan anda disini Oke guys, di video kali ini Karena gue udah lama banget nih gak ngajak kalian buat keliling-keliling di pedesaan Jepang Nah sekarang gue pengen ajak lagi nih Cuacanya juga hari ini cukup bagus Dan ya cukup gak terlalu terik Oke, gue sekarang mau ajak kalian lagi buat jalan-jalan seperti biasa Sepedahan sore di pedesaan Jepang Nah ini semua, itu sepeda-sepeda orang Indonesia Yang ini, ini, ini Tuh Nah ini kalau motor ini dua Ini punya orang Vietnam Ini sepeda gue Nah sepeda gue tuh pakai baterai ya teman-teman Jadinya agak ringan Lumayan lah Oke teman-teman, gue udah siap nih Menyusuri pedesaan Jepang Pakai sepeda gue ini Jangan lupa Jangan lupa pakai helm Karena di Jepang itu Yang pakai sepeda itu wajib pakai helm Teman-teman Ya, utamakan keselamatan dalam berkendara Oke, kita mulai aja Kaki-kaki jalan sore Oke, sepeda motor ya Lucu juga Jadi, seperti inilah Perkampungan di Jepang Tepatnya di kota Miki Perfektur Hyogo Tepatnya di kuil gitu Cuman Tidak kepakai kayaknya ya Jarang Karena jalannya sempit Makanya kita harus bergantian Changi Alright Tepatnya Yes Yes. Sekarang ini jam 17.30 ya teman-teman tapi karena ini masih musim panas jadinya cuacanya eh cuacanya langitnya masih cerah ini rumah bagus-bagus begini udah sepi pada sepi pada kosong tuh banyak rumah-rumah kebengkalai ini juga mungkin penghuninya udah pada kakek-kakek nenek-nenek terus juga tinggalkan di panti di jompo mungkin ya tuh tuh ada yang ninggalin ya tuh serem juga kalau sampai ada mah ini 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 不 Aa itu hai 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 Nggak ada aktivitas ya gue cukup lumayan juga nih dapat libur satu minggu karena di Jepang itu liburnya libur panjang ya libur panjang itu dalam satu tahun tiga kali ya yang pertama itu liburan wooden week itu di bulan April nah terus liburan musim panas kayak sekarang nih di bulan Agustus terus nanti liburan musim dingin di bulan Desember ya lumayanlah seminggu seminggu Hai 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 bocil ada bocil-bocil pulang sekolah hai 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 udah kaki-kaki juga tadi bawah hai 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 oh ya teman-teman jadi ini kan adanya garis hijau ini ini garis ini itu dipungsikan buat perjalanan kaki sama kendaraan bersepeda jadi kalau misalkan enggak ada trotoarnya jalanan yang ada trotoar jadinya dia harus disini garis yang hijau ini Nah kalau misalkan ada gimana kalau misalkan ada itu dia nggak papa sepeda sama pejalanan kaki itu boleh naik di trotoar itu teman-teman jadi buat kemarin yang banyak banget ngetanya Bang malu jalan di trotoar itu boleh boleh teman-teman jadi kalau di Jepang itu trotoar itu digunakan buat kejalanan kaki sama pespeda gitu Nah kalau masa lawan arah gimana Bang nah iya kalau lawan arah tuh kalau di Jepang itu itu mau trotoar kanan kiri itu sama aja ya lebih aman kecuali kalau yang kayak gini nih ini kan nggak ada trotoarnya nih kan Hai terus dia mau lawan arah itu kan bahaya Nah kalau misalkan misalkan itu misalkan nggak ada trotoar ya bahaya mendingan nggak usah gitu jangan teman-teman dengan lawan arah Hai rumah itu tradisional tradisional gitu temen-temen ya bagus banget Hai biasanya tuh ya kalau misalkan yang punya rumah kayak gitu itu benar-benar orang kaya disini labah kan di Jepang memang orang pada kaya-kaya Iya cuman kalau rumah yang namanya rumah mahal banget kreditnya tuh bisa sampai puluhan tahun bisa ada yang sampai 30 tahun ada yang 35 tahun karena sangat kurang mahalnya cuman ada katanya nih daerah-daerah pelosok gitu dia rumahnya masih ada yang murah gitu naik itu juga ada lahan perkebunan gitu ya teman-teman tuh kita lihat ini dia apa ya Oh tomat sebelah sana tomat tuh sebelah sana terus ini apalagi tuh atau udah tomat sih banyakan masih banyak juga di sini kalau kredit rumah tuh lebih-lebih dari di Indonesia ya teman-teman luar biasa luar biasa banget ya pokoknya teman-teman tuh khas-khas banget gitu ya tapi rapi-rapi gitu wih ada apalagi nih kalau di Jepang tuh banyak tempat-tempat kayak gini nih jinja gitu nih kuil gitu menemui kuil nah kuilnya di sebelah sana banyak tempat-tempat kayak gini buat ibadahnya mereka enggak tahu ya ibadahnya kayak gimana enggak tahu tersebut ini rumah modern-modern juga ini bagus-bagus bagus-bagus pun bukan kawasan klaster padahal ya tapi depan rumahnya nggak dipagerin hebatnya kan hebatnya Jepang kayak gitu mobil pada di luar terus nggak dipagerin kan Terus juga di Jepang tuh gue jarang banget lihat mobil-mobil tuh pada kotor itu jarang banget ya mungkin debunya disini tuh beda banget sama kayak di Indonesia disini tuh debunya dikit jadi mobil terus ya sepeda gue nih kayak gini tuh jarang gitu kotor karena debu jadi di bawah juga rumahnya dong biasanya kan ya kalau di Indonesia nih sore-sore begini kan waktunya orang padalah keluar rumah pada ada yang pulang kerja terus yang pulang sekolah ada yang anak-anaknya pada main emak-emaknya pada ngerumpi disini nggak ada teman-teman tuh nah disini tuh yang bunga banget tuh dia sendirian gaya ngerumpi ngerumpi gitu ini toko apa nih terbengkalai rumahnya gede banget kalau kayak gini orang-orang kaya dia biasanya banyak ikannya gede-gede rumahnya nah disini ada danau juga ternyata temen-temen lihat danau ya tuh ini danau nih nah danau disitu biasanya banyak ikannya biasanya kalau di Indonesia kalau ada danau begini terus juga viewnya bagus gitu kan banyak tukang dagang gua kangen banget deh sama suasana di Indonesia banyak tukang jajanan gitu di pinggir-pinggiran sini nih biasa tukang es tukang gorengan tukang somai nah itu di depan ada danau lagi teman-teman jadi danau lagi nih ada danau lagi disini banyak banget danau danau-danau kayak gini terus ikannya juga gede-gede tahu ikan 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 koi nah disini tuh dia nggak mau makan ikan dari danau gitu kali dia nggak mau teman-teman kecuali kalau ikan laut dia baru mau orang Jepang tuh diatas sana banyak perkampungan perkampungan juga nah ini kalau di depan ini di kuburannya orang Jepang nih kuburannya orang Jepang seperti biasa gua maghrib-maghrib nyasara ke kuburan terus kuburannya seperti ini kuburannya kayak gini sih ini masuknya dari sini masuknya dari sini kecil pintunya kecil dia ke sana ini juga nih juga ada patung-patungnya gitu halo 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 biasanya kalau misalkan pulang kerja itu selalu ngomong disini dulu teman-teman Jepang danau ngomong dulu sama temen gue orang Jepang disini sambil ngeliatin anak-anak sekolah berangkat kerja kalau gue pas lagi masuk malam jadi anak-anak-anak sekolah tuh berangkat kerja eh berangkat kerja anak sekolah anak sekolah berangkat sekolah ya biasa lah gitu kan paham kan paham ini memiliki mancing nih kayaknya nah samperin menurut sini banyak ikan tau ini banyak ikannya sureta 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 surekanai Indonesia jing Indonesia jing berat besi pay kono sona yang ha 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 jadi gue tadi ngobrol-ngobrol bentar dia lagi mancing lagi mancing ternyata belum dapet susah katanya padahal teman gue pernah dapet disini itu ikan black bus namanya itu sejenis ikan apa ya gue juga gak tau lah jenis-jenis ikan gitu teman gue sering banget mancing disini banyak ikan soalnya disini dan namanya lumayan luas ema doku desu ka iye iye wa shika ken aaaここ aaaここは oto oto san ka oto san to oka san aaa iso yutuber 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 channel ada 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 aaa 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 yutuber 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 Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.